300 lebih pelari dari 15 negara minggu kemarin ikuti ajang internasional Ijen Trail. Berlokasi di pegunungan Ijen Bondowoso, peserta harus menyelesaikan rute sejauh 70 km dan melintasi jalur pegunungan hingga ke puncak kawai Ijen. Mengambil start di lapangan kalisat jambit kecamatan Sempol, Bondowoso. Inilah ajang internasional Ijen Trail Running atau Lari Internasional Lintas Alam Pegunungan Ijen. Ajang ini diikuti 300 lebih pelari dari 15 negara. Lomba lari lintas alam ini menempuh jarak 70 km dan melintasi jalur pegunungan hingga ke puncak kawai Ijen. Lari Lintas Alam kawasan Gunung Ijen tidak hanya sebagai sajian olahraga, tapi juga momen untuk kenalkan wisata alam kawasan kaki Gunung Ijen. Samping juga untuk mempunyai ajang kepada para pelari internasional untuk menikmati keindahan alam Ijen Bondowoso. Kalau selama ini mereka hanya datang ke sini, naik Ijen, turun pulang, kita ingin memperkenalkan lebih banyak lagi tujuan-tujuan dan destinasi wisata. Dengan rute Ijen Tour Running ini, mereka akan melalui berbagai destinasi, mulai kawai huru, kemudian pemandian naik panas, kemudian juga berbagai tempat yang diharapkan nanti akan menahan para wisatawan untuk stay lebih lama di perjurus. Maksud saya untuk menikmati perjalanan ini adalah mempunyai reputasi yang sangat bagus, jadi saya ingin menikmati perjalanan ini lagi. Apa yang teman-teman saya beritahu saya, ini adalah perjalanan yang cantik, jadi selamat menikmati perjalanan yang berjalanan yang berjalanan yang berjalanan yang berjalanan. Dan saya mendengar bahwa ini adalah orang-orang yang berjalanan yang berjalanan. Setelah menempuh perjalanan selama 9 jam, para atlet satu persatu tiba di garis finis pada minggu pagi. Mahfud Sunarji, pelaporkan untuk NET.